Sementara Napoli, ya udahlah Spalletti memang menjadi Spalletti pada umumnya Selalu masuk keempat besar, tapi ketika masukin momen-momen juara dia pala drop Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Seri A Ini makin gak pasti aja nih, siapa yang akan Scudetto, siapa yang masuk zona Liga Champion Begitu juga dengan yang Zona Degra Kalau yang di empat besar nih, ibaratnya kayak Juve ngomong Ah udahlah, kalian aja yang Scudetto, gue udah sering, bosen Terus Inter juga ngomong, gue kan udah tahun kemarin nih, gantian deh yang lain-lain Terus Milan ngambil Ali, terus Milan, ah udah deh, kalian aja gue kan juga dulu-dulu udah pernah Terus Napoli, Napoli lebih parah lagi Udah lah, gue udah empat besar, udah puas, udah kalian aja lah Jadi kayaknya gak ada yang mau Scudetto, anjir Tapi kayaknya permasalahan utamanya lebih ke soal mental ya Inter sempat drop ketika mimpin Kapolista Dan sekarang giliran Milan, yang dalam tiga pertandingan terakhir cuma cetak satu gol teman-teman Jadi parah banget sih memang ini lagi tim-tim yang ada di puncak kelas main lagi gak optimal Sekarang posisinya adalah Milan memimpin puncak kelas main dengan 68 poin Tapi Inter yang ada di peringkat dua dengan 66 poin ini masih menyisakan satu pertandingan Lawan bolonya yang belum tentu menang juga, bolonya bisa menahan seri Milan soalnya Nah si Inter kalau menang maka akan unggul satu poin dari Milan Napoli di luar dugaan takluk dari Fiorentina Emang deh Italiano gokil banget Kemudian apa namanya yang menjadi menarik adalah di enam besar Bahkan tujuh besar ini adalah The Magnificent Seven yang zaman dulu-dulu ya Bahwa tujuh besar seri A tuh ya begini-gini nih AC Milan, Inter, Napoli, Juventus, Roma, Lazio dan Fiorentina Kalau di zona Liga Champion Juventus sama Romani yang hot Dan mereka adalah dua tim terbaik menurut gue di paruh kedua seri A Kalau dilihat-lihat selama mulai dari Januari 2022 Tim yang paling tinggi poinnya adalah Juve 28 poin, kemudian Napoli, kemudian Milan Bahkan Inter hanya ada di peringkat berapa di bawahnya Verona tuh Poin tim-tim seri A dari Januari 2022 Inter jauh banget, drop banget poinnya Sementara Juve ini yang paling hot Sementara di sepuluh pertandingan terakhir Yang paling hot adalah Roma Ada tuh datanya juga yang mengatakan bahwa Roma adalah tim paling hot saat ini Dan sudah mengumpulkan 25 Betul, 25 poin Setelah paruh kedua dan di sepuluh pertandingan terakhir Si apa namanya Roma yang paling hot Jose Marino gokil sih Dan mereka masih ada 5 poin untuk bisa masuk ke zona Liga Champion Tapi menurut gue berat karena Juventus juga pasti bermain aman Mereka gak ingin terlempar dari 4 besar Tapi cukup menarik Bagaimana perebutan 4 besar masih ketat Karena Lazio yang ada di peringkat 6 pun ya cuma berjarak berapa? Berarti 7 poin doang dari Juventus Kalau Fiorentina berbeda 9 poin dengan menyisakan berapa? Sekarang berarti menyisakan pertandingannya Kalau pertandingannya kan sampai 3-8-6 Pertandingan lagi Masih sangat berpeluang Bahkan Fiorentina masuk ke zona Liga Champion Cuma yaudahlah ya jauh ya Kalau detik-detik terakhir begini Di zona Zdegra Genoa Ada Genoa dan Venezia masih berpeluang Untuk ngebalap Cagliari Dan apa namanya Cagliari Oh enggak sih Samdoria terlalu jauh sih Berarti ini paling perebutan zona Degra Yang selamat cuma satu nih Antara Cagliari, Venezia, dan Genoa Dan Genoa di pertandingan depan akan menghadapi Milan Sanggupkah Genoa menahan Milan? Ini yang menjadi menarik Oke teman-teman Ini prediksi gue kembali meleset Kerjaan gue meleset mulu anjir Padahal ngeprediksi doang Di prediksi awal gue bilang bahwa Milan akan seri lawan Torino Betul Tapi gue juga bilang Napoli seri lawan Fiorentina ternyata kalah Napoli Kemudian gue bilang Inter akan seri lawan Verona Ternyata menang Dan Juventus menang lawan Cagliari Berarti Dengan demikian Sekarang kan poin yang terkumpul adalah Milan 67 Salah sorry Berarti Milan 68 Napoli dan Inter 66 Juventus 62 Di pertandingan berikutnya Gue memprediksi yang akan ada tergelincir Adalah Inter ketika lawan Roma Kemungkinan akan kalah menurut gue Kemudian Milan akan seri lawan Lazio Tetapi dengan Prediksi yang seperti teman-teman bisa dilihat di layar Milan akan tambah 10 poin 78 Sementara Inter Kemungkinan akan tergelincirnya Hanya ketika lawan Roma dan Samdoria Selebihnya menang Sehingga mengumpulkan 16 poin Ini pelajari jauh banget Sebelumnya gue memprediksi Inter akan ada di peringkat 3 Milan yang Skudeto Tapi 2 pertandingan Setelah gue memprediksi Ternyata jadi ancuran-ancuran Milannya Internya malah jadi bagus Menang lawan Juve dan Verona Jadi Kalau dari prediksi gue ini Sekarang Bahkan Inter Skudeto Poinnya lumayan jauh ya Berjarak bisa 6 poin Dengan Milan Kalau teman-teman setuju gak dengan ini Milan kemungkinan akan tergelincir Lawan Lazio Fiorentina Atalanta Dan Sosolo Mereka punya peluang besar Untuk seri disitu Walaupun katanya Milan tuh Paling gak bisa lawan Klub-klub Peringkat 10 ke bawah Tapi ini Klub-klub yang pasti akan ngototot banget Lazio Untuk Fiorentina Mau masuk zona Liga Champion Dan mempertahankan Zona Eropa Atalanta Dan Sosolo Juga pasti Mereka ingin menunjukkan Bahwa mereka Menjadi tim yang Sanggup menaklukkan Tim-tim papan atas Terutama Sosolo Sementara Napoli Ya udahlah Spaletti memang Menjadi Spaletti pada umumnya Selalu masuk empat besar Tapi ketika Masukin momen-momen juara Dia palah drop Spaletti gitu sih Waktu gue di Inter Ngerasain Banget Waktu Spaletti Nanganin Inter Gue ngerasain banget Bahwa memang Spaletti Bagus untuk Masuk empat besar Mereka bisa-bisa aja Tapi inget gak Kita selalu detik-detik terakhir Memastikan Zona Liga Champion Sampai lawan Empoli aja Hampir kalah kita Waktu itu Kalau dari teman-teman Gimana Ada pendapat tentang Seri A Nanti kita akan Lagi di Jumat malam Sabtu Ya karena hari Minggunya Pasca Jadi di Italia Akan dicepetin Untuk Liganya Untuk Tadi malam Torino tuh Kosong-kosong Yang bagus Bermar Dan kalau dilihat ya Di Apa namanya Di papan Klasemen tuh Torino masih di bawahnya Verona Sosolo Atalanta Ketika Milan Kesulitan sama Torino Ya logikanya Walaupun gak sesuai Logika ya pertandingan Mereka juga pasti akan Kesulitan lawan Verona Sosolo Atalanta Jadi lawannya si Milan ini Torino ini adalah Lawan terlemahnya Si Milan Di 10 pertandingan terakhir Enggak Genoa ding Besok Genoa paling lemah Peringkat 2 dari bawah Selebihnya Lawannya selalu Peringkat 10 ke atas Sementara Sementara kemarin Lawan Torino Yang peringkat 11 Kosong-kosong Inter juga lawan Torino Juga satu sama Yang susah banget sih Torino itu Oke teman-teman Bagaimana teman-teman Milan Isti Masih optimis Juventini Masih optimis kah Untuk masuk zona Degrani Kalau Juventini ya Sampai ketemu di Cerewetan-cerewetan berikutnya Bye-bye Thank you Sampai ketemu di